Anda masih bersama kami di detak every malam, saudara pabrik plastik di kawasan pelabuhan perikanan telaga punggur di lalap si jago merah. Luga api berasal dari kandungan bahan plastik yang diproduksi. Api berhasil dipadamkan setelah satu jam tim pemadam kebakaran diturunkan. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Inilah video amatir saat si jago merah membakar satu perusahaan yang berada di kawasan pelabuhan perikanan telaga punggur batam kecamatan Nongsa pada kami siang. Api yang membakar pabrik stereofoam ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Dari pantauan batam TV di lokasi, api sudah padam, hanya tersisa asap dan puing-puing perusahaan. Kepulsa Nongsa Kompol Restia Oktan Gucci mengatakan, pihaknya menerima informasi kebakaran yang melanda pabrik, sekaligus gudang stereofoam PT Keperi Indoplastik terjadi pada pukul 1 siap. Dugaan sementara penyebab kebakaran tersebut, karena adanya api yang mencuat dari kandungan pada material stereofoam saat proses produksi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara api berhasil dipadamkan, setelah satu jam petugas kebakaran dikerahkan memadamkan api, dengan menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran milik BP Batam dan Pemgo Batam. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian terbakarnya satu buah gudang, di mana gudang itu berisi gabus, gabus pembuatan stereofoam tempat nasi atau nasi kotak. Dan di pukul 13.00, api sudah menjala besar, dan kita hubungi damkar untuk datang ke TKP, 4 dari damkar BMCO dan BP Batam yang sudah memadamkan api. Sementara kita dapat dari info dari karyawan bahwa ada pekerjaan dalam gabus, gabus terjadi gesekan, di mana di gabus itu ada sedikit gas yang mencuap apinya, sehingga menyebabkan api menjalan besar. Namun ada upaya dari karyawan untuk memakai apar, tapi tidak bisa terakomodir. Sementara kita masih dalam tahap penyelidikan, kita belum bisa masuk ke dalam ke TKP, karena situasi masih panas di dalam, nanti kita akan telusuri untuk saat ini informasi dari karyawan, tidak ada karena kondisi karyawan dalam kondisi yang lengkap 17 orang. Bia kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman terhadap peristiwa kebakaran, sementara manajemen perusahaan belum bisa dimintai keterangan. Demikian Bangun Salendra melaporkan dari Batam.